selamat datang teman-teman kembali lagi di saluran pedo Henry kali ini Henry akan memberitahukan kepada teman-teman semua beberapa airdrop di akhir bulan oktober ini yang level potensialnya itu tinggi teman-teman bahkan sangat tinggi dari beberapa survei yang sudah Henry mencari tahu ya teman-teman ya dari komunitas-komunitas telegram terus dari situs-situs ek terus juga dari Google dan YouTube dan lain sebagainya Henry kumpulkan semuanya dan seperti ini yang teman-teman lihat di layar HP ini sebentar kita rekam dulu ya layarnya biar lebih jelas teman-teman oke sudah mulai merekam jadi yang sudah Henry disiapkan disini sudah Henry survei teman-teman ya tapi untuk benar atau tidaknya kembali lagi ke developer projectnya masing-masing teman-teman tapi menurut informasi yang terakhir dari yang didapat dari beberapa yang Henry tampilkan disini teman-teman ini ada potensi tinggi tapi tidak akan Henry bahas semua disini akan Henry bahas ya sedikit aja teman-teman ya akan Henry sedikit ceritakan waktu kemarin sekitar tanggal 28 Henry melihat ada sebuah postingan di tiktok ya teman-teman ya bukan bentar kita akan cek dulu screenshotnya ini dia ada yang membagikan seperti ini teman-teman ada if drop update oktober tanggal 27 tahun 2024 nah setelah Henry perhatikan dari daftar ini secara keseluruhan ternyata yang ada disini ternyata itu Henry garap semua teman-teman disini ternyata setelah Henry cocokkan ternyata semuanya sudah Henry garap sebelumnya teman-teman dan waktu Henry lihat ada foto ini muncul di tiktok dan disitu Henry agak mulai mulai bersemangat ya teman-teman ya dalam menggarak beberapa airdrop yang ada di list ini teman-teman kenapa Henry mulai begitu agak bersemangat setelah melihat list ini karena untuk list ini sesuai dengan survei yang sudah Henry mencari teman-teman selama ini setelah Henry kumpulkan dari berbagai sumber ternyata emang bener adanya seperti ini teman-teman dan seperti biasa disini kalau kalian lihat ada potensial level emang bener paling tinggi teman-teman jadi ini potensialnya paling tinggi dan juga user penggunanya ini paling banyak teman-teman menurut Henry karena beberapa sumber mengatakan seperti itu oke mungkin disini agak untuk teman-teman yang pengen coba mungkin teman-teman bisa cek di deskripsi nanti untuk link project ini akan Henry link airdropnya akan Henry ditampilkan di deskripsi teman-teman kalau saya akan pengen coba silahkan dicoba aja tapi ada beberapa yang kemungkinan sudah teman-teman tidak bisa garap teman-teman yang pertama yang mungkin teman-teman udah telat ya teman-teman yaitu dari Tomarket Tomarket ini sebenarnya ini TGE masih tanggal 31 Oktober ya teman-teman disini udah telat ya teman-teman ya walaupun cuma ada paling sehari ya teman-teman tapi kayaknya gak mungkin teman-teman ya kecuali kalau misalkan emang ada keajaiban ya mungkin bisa aja teman-teman tapi ini waktunya udah tanggal 31 Oktober sudah TGE teman-teman terus yang Henry rasa teman-teman udah telat juga yaitu ada Mimfy Mimfy disini sebenarnya ini masih agak cukup lama ya teman-teman ya listing di November tanggal 12 disini kenapa Henry sebutkan kepada teman-teman udah begitu agak telat karena ini sudah 12 hari lagi teman-teman terkecuali kalau misalkan teman-teman pengen kerja keras nanti di dalam airdrop ini kan disitu ada banyak tugas-tugas ya teman-teman ya ya dalam Mimfy itu kan banyak tugas-tugas kalau misalkan teman-teman pengen bener-bener dalam 12 hari ini teman-teman pengen ngejar ini sebetulnya bisa tapi teman-teman harus ekstra capek ya teman-teman ya karena harus mengejar selama 12 hari karena ini listing 12 hari lagi teman-teman tanggal 12 November dan itu bener teman-teman ya berdasarkan dari survei yang Henry cari-cari juga ini bener bahkan di airdropnya sendiri ini ditampilkan teman-teman time remainingnya atau waktu hari ke hari itu akan menurun teman-teman terus juga yang kemungkinan kalau misalkan telat digarap di bulan ini yaitu Wecoin, Wecoin ini snapshot 27 Oktober jam 8 PM UTC teman-teman yang jelas ini udah tanggal 27 lewat ya teman-teman ini udah snapshot Henry rasa ini udah agak telat walaupun ini belum listing ya teman-teman ya masih snapshot masih ada hari perhitungan seperti koin-koin seperti itu seperti rekapan lah kalau misalkan kita bahasanya kalau bahasa kita teman-teman belum sepenuhnya listing tapi kan untuk Wecoin ini kan mencoba tampilkan ya teman-teman ya di airdropnya kebetulan untuk airdrop yang di list itu sudah Henry garap semuanya teman-teman dan beberapa airdrop lainnya juga karena disitu kan di tiktoknya ada beberapa halaman berikut juga dengan airdrop-airdrop yang baru disitu juga Henry udah garap beberapa disini ada banyak tapi tidak akan Henry jelaskan ya teman-temannya karena itu masih baru Henry takutnya itu belum jelas ya teman-temannya untuk informasinya kalau misalkan yang di halaman depannya ini udah pasti jelas teman-teman karena dari sumber dari komunitas resminya juga begitu teman-teman oke yang Wecoin ya tadi teman-temannya yang snapshot tanggal 27 itu yang dia akan kasih lihat kalau teman-teman disini kebetulan di airdropnya ada roadmap teman-teman roadmap atau peta jalan disini dari peta jalannya baru nyampai blockchain selection dan sebentar lagi masuk ke Wecoin airdrop terus exchange listing oke menurut Henry ini ada sedikit kurang akurat tapi ini kalau misalkan dari informasi ini bisa benar akurat karena sesuai dengan yang Henry cari juga dan dari sini mungkin ya seperti yang teman-teman tahu atau yang kita semua tahu yang namanya airdrop atau project seperti ini kan biasanya ada banyak ya yang namanya drama-drama seperti itu ya yang ya sudah enggak aneh ya teman-teman ya yang seperti yang sering diundur-undur yang listing bulan ini nyatanya bulan depan diundur lagi diundur lagi untuk hal-hal drama seperti itu pada airdrop ini udah enggak aneh ya teman-teman ya kemungkinan besar juga ini Wecoin melakukan yang yang sama tapi kita tidak bisa berpikir seperti itu teman-teman ya kita berpikir positif aja oke mungkin hanya itu aja teman-teman yang kemungkinan teman-teman ini udah telat jadi ada tiga yaitu to market Mimfy Mimfy teman-teman kalau seakan ada niat dan pengen benar-benar coba kejar 12 hari ini ada kemungkinan terkejar teman-teman tapi untuk Wecoin ini kayaknya masih diundur-undur sama pemilik project ini teman-teman untuk to market ini udah telat ya teman-teman ya karena ini akhir Oktober ini akan listing dan yang disini ada yang paling rekomendasi yang dari atas ke bawah ini sesuai dengan urutan ya teman-teman ya bener sesuai dengan urutan yang sudah Henry urutkan juga ini potensi paling besar tuh yang belum terus major seed terus yes coin ini yes coin udah berapa bulan ya teman-teman ini lama banget teman-teman ini benar-benar dia kayaknya mengejar banget ini usernya teman-teman jadi ini benar-benar potensinya ini benar-benar paling tinggi jadi dia bisa menjelaskan kesalahan keruduhan teman-teman ya teman-teman silahkan dicoba aja sendiri dan nanti teman-teman bisa rasakan kalau misalkan ini benar-benar nanti listing disini tanggal listingnya juga sudah dikasih tahu ya teman-teman ini kalau misalkan untuk iDrop yang lainnya selain dari yang tiga tadi ini masih benar-benar ada waktu oke mungkin hanya itu aja teman-teman ya biar gak videonya gak terlalu lama nanti linknya untuk iDrop akan di taruh di sgfc kalau misalkan teman-teman pengen garap ini masih ada waktu banyak kecuali yang tiga tadi yang disebutkan itu udah telat kecuali ada satu mimpai yang mimpai itu kalau misalkan teman-teman pengen kejar 12 hari lagi itu tidak masalah teman-teman tapi ini sebenarnya telat ya teman-teman yang tiga itu walaupun yang mimpai masih ada keajaiban mungkin teman-teman kalau misalkan emang pengen benar-benar oke mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan itu dia untuk beberapa iDrop yang berpotensia paling tinggi versi Oktober 2024 ini teman-teman oke mungkin hanya itu aja yang bisa disampaikan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video entry berikutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax